Sedekah terbaik untuk memiliki capat yang kita terima kasih Sedekah terbaik adalah sedekah yang muncul dari perasaan Anda sendiri Jadi perasaan Anda yang tahu nanti kapan Anda sedekah itu Bukan berasal dari adanya orang-orang lain di tempat itu Ya, siapa lagi? Iya, saya maafin tak Kalau kita sedekah, terus yang sedekahin Bagaimana ya, kalau saya kurang memuaskan Bagaimana ya, itu berarti Bapak belum sedekah Kalau kita bers Jadi kadang-kadang kita lihat Pernah nggak sih duitnya dibalikin pengemis? Saya pernah, dulu sebelum belajar ini di Jakarta Kan di jembatan itu kalau gajian itu kan banyak pengemis itu Jembatan penyeberangan itu Jakarta umum itu di Jenderal Sudirman Dulu saya masih jadi kerja dulu tahun 97 itu office boy Di perusahaan, di water center gitu Jadi pulang gajian itu kan namanya tahun 97 itu kan office boy itu gajinya 750 ribu dulu Saya pikir kan ngasih pengemis itu uang paling kecil lah waktu itu Dilempar sama dia Saya jadi pikir, udah mau kasus sedekah kalau dilemparnya Karena orang-orang kan ngasih 50 ribu Kalau saya kan gaji 7,5 tahun 97 itu kan bayar kos pak Berat kan kalau ngasih 50 ribu Belum makan itu aja saya pulang ke rumah jalan kaki pak Jadi dulu kan saya mulai dari Jakarta kan jadi nol gitu Jadi sebelum kerusuhan waktu itu Jadi diambilnya uang itu dilemparnya Belum sedekah Nah makanya sih Ya ada lagi? Oh iya bu Terima kasih, salam kehaif untuk kita semua Iya Nah itu yang mau saya pertanyakan ini yang disarankan oleh Kanjen untuk mengikuti gelombang kedua Oh yang tadi itu maksudnya bukan gelombang kedua Yang pembukaan Cakra tadi Itu maksudnya Oh berarti itu yang ini tadi Iya yang tadi yang minum air tadi Yang bapaknya tadi habis tadi Oh pikir saya Iya Untuk selanjutnya Ini yang mau saya pertanyakan Apabila kita nanti membutuhkan konservasi Ke Kanjen Itu apakah bisa kita konservasi langsung ke Kanjen Dengan Dengan Tanya dulu melewati WA terlebih dahulu Untuk Apa wakil jadwalnya Gimana Kanjen nanti selongin Oke oke Atau seperti apa Ini Saya juga kewakil dari teman-teman yang mau berkunjung ke tempat Kanjen Terima kasih Ya jadi gini bu ya Sebatas WA nya masih jam-jam wajar Saya akan bales bu Cuma kadang-kadang ada yang WA jam 2 Lagi nanggung-nanggungnya tuh Tidurnya tuh Tindung gitu Cuma nanya Halo apa kabar Kanjen Berat tidur lagi nih berat Jadi Kalau saya matiin telepon Nanti Kan dulu waktu pertapaan Saya gak bikin jamnya Lagi asik-asik tidur tuh Mimpi lagi asik Udah mau dimakan tuh Makanan di mimpi tuh Diket dua orang Terbangun jadinya Padahal makanan lagi enak Bener nih mimpi tuh Saya bilang Pak kenapa Ini saya mau konsultasi Saya lihat jam Jam segini Datang konsultasi Akhirnya saya temenin lah Jadi konsultasi Karena gak enak Kan katanya jauh udah datang Itu jujur ya Saya gak tau apa yang dia omong Karena saya udah ngantung Bener Bener Saya gak tau apa yang dia omong Kan jadinya kan Terjuma konsultasinya jadinya Itu Saya kan kupikir Saya juga kan Istilahnya Butuh tidur Kadang-kadang Susah kalau gak tidur Itu ya pie Jadi kadang-kadang Dia maksain jam segitu Karena dia harus pulang lagi Gitu Jadinya Eh susah ngomong Saya gak bisa dengar Itu beneran Gak bisa berpikir lagi Karena saya pikir tadi Makanan tadi belum temakan Di mimpi tadi Jadi ya Seperti itu Dan pokoknya Ingat ya Jangan pernah Ini penting banget Saya baru ingat Jangan pernah Membatasi Diri anda sendiri Jangan peraturan-peraturan Yang Istilahnya Membuat anda Akhirnya tidak bisa berkembang Seperti itu Saya Lihat temen saya Yang menjaga makan Malah dia Meninggal duluan Dibandingkan orang yang makan Dia syukuri Dia makan Itu aneh Orang yang menjaga Kesehatannya itu Malah meninggal duluan Kenapa orang yang makannya Dia gak pernah mikirin Tentang sakitnya Dia malah hidup Sampai sekarang Itu sudah Bukan cuma Lima orang Nah maksudnya Saya kalau Neliti sebuah kasus itu Harus Setidaknya 20 sampel Dan hasilnya Miss 2 Itu masih Saya agak benar Kalau saya Untuk kayak gini Saya pasti Tanggap ini Kayak misalnya Orang kurang se-on Itu saya Fliti orang-orang kurang se-on Itu Apakah benar Semuanya kurang se-on Kan orang-orang kurang se-on Itu Ternyata enggak Ada yang cuma seperempat Ada yang itu Jadi Kadang-kadang sulit Kayak kemarin Ada yang datang Dia teriak Dia dari langit Katanya Kalau saya bales Saya juga kurang Jadi Lah iya tau Makanya saya jawabnya Kemalian bingung Ini kalau saya Bales salam juga Berarti saya kurang juga Jadi Saya bilang Pak Nah apa kesini Jadi Jadi biar dia bingung Mikir kan Kan dia bilang Dari langit Saya tanya Nah apa apa kesini Biar dia mikir Jadi kadang-kadang Kayak gitu Karena dunia spiritual ini Banyak yang Kebablasan Jalannya Jadi kurang-kurang se-on Banyak benar Gitu Saya di pantai selatan Kan saya tugas Juru kunci dari keraton Itu Banyak benar Orang kurang se-on Nanti ada datang Perempuan Kan jeng Aku ini Dititisan dari Kan cek ibu Cantik kan kan cek Karena orang kurang se-on Kamu bilang apa Jangan percuma Jadi Wih Cantik Tengah Salah saya jawabnya Begitu saya lagi Upacara Mau itu Di pelunya Saya dari belakang Wah kaget Benar-benar Ternyata hati-hati Jawab orang kurang se-on Berbahaya Dia menganggapnya beda Ada lagi yang lain Selamat sore semuanya Assalamualaikum Suri Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Yang ingin saya Tanyakan Kaya Budi Mohon paaf Ini Berarti kan Disampaikan Kalau Bukanya Kaya Jendul Itu bisa Mempengaruhi Kejakinan orang Atau Jalan Kondi Kebetulan Saya juga Kaya Budi Jadi Untuk Mempengaruhi Orang Biar Langsung Yakin Mau Keli Tanpa Nahor Nahor Ini lawannya Ibu-ibu Jadi ini lawannya ibu-ibu Pasti Pak Kalau dalam dunia Perdagangan Yang retail Yang langsung Kan kita yang masih Mengadopsi Tradisional market Kalau Indonesia Jadi gini pak Bapak tahu gak Kenapa Bapak tiru Matahari Walaupun Sekarang goyang Bapak lihat Matahari itu Mainkan Dengan tulisan Untuk ibu-ibu Karena Jebakan untuk ibu-ibu Itu gampang banget Kalau bapak main Dengan tulisan aja Udah gampang Diskon Bapak mainkan harga Tulis Dison Gedi Ibu-ibu Matanya langsung Ijo Karena Bagi mereka Mereka gak ngitung Tetap mahal juga Tapi mereka udah Lihat diskonnya doang Begitu Nah Kalau untuk Mempengari tadi Jadi Bapaknya harus Menebar energi Positif tadi Ke Toko Dan sekitarnya Biasanya Endergi positif Dari jaka jantung Itu bisa melebar Sampai dengan Di bawah radius 50 meter Iya Tapi Nanti bapak akan Bentrok dengan Goib-goib Yang ada di toko lain Toko-toko itu kan Pada-ada pasar Goib-goib Itu bentrok Itu nanti Gitu Jadi Bapak Caranya Tebar terus Karena bapak nanti Melawan dengan Kalau bapak Di pasar tuh enggak Di Ruko Sebelahnya Kiri kanannya apa Jualan juga Sama Beda barang Masih aman Karena Kalau di pasar tuh Jualannya kan sederet tuh sama Tinggal menang Dukunnya siapa Loh iya Tinggal dukunnya siapa Barangnya sama Harganya sama Deretan Tinggal dukunnya Siapa Bedanya situ Kiai ini Atau Dukunnya si ini Sembur dimana Sembur dimana Jadi Jadi Indonesia ini Karena tradisional market Dia kayak gitu Memang Dulu Pimpinan saya Dari Singapura Dia bilang Ini kok susah bener Toko kita udah dibikin Paling bagus Dan enggak ada orang masuk Saya bilang Ya kan Amat campe-campe Sebelah Dia bilang Campe-campe itu apa Pokoknya kasih uang Saya urus Susah mau jelasin Sama orang Singapura Tentang ini kan Tapi sekarang Singapura Beda loh Enggak kayak dulu Kayak saya aja Bingung ini Beberapa pengusaha Singapura Punya altar Kanjeng ibu Saya juga heran Padahal Saya enggak tahu Itu Rata-rata orang-orang Chinese asli Dari Singapura Mereka tahu Tentang larungan Makanya sekarang Nosa Sakliwon Itu parkiran Di sana itu Penumpol Mobil mewah semua Begitu Jadi tradisi kayak gini Keternyata sampai ke luar negeri juga Saya jujur terima larungan Banyak dari Belgia Dari luar negeri Gitu Rata-rata kayak gitu Jadi Itu tebarin energinya Ke itu Cuma Sebenarnya intinya itu Bapak Bapak bangun tidur itu Harus dalam hati gembira Kalau belum gembira Bapak mandi dulu Mandi lagi Terus Berkaca lagi Harus gembira hati Baru rejeki Gateng Jadi Cobalah Bapak belanja Ke toko yang orangnya Merenut aja Males Pak belanja Walaupun harganya murah Iya Kadang-kadang Kalau kami dulu Di toko retail Kami ajarin Para SPG-nya itu Kalau bisa Dia bisa Kalau misalnya Kayak pembayaran itu Kan dilihat kartu ATM itu ada namanya Oh terima kasih Bapak ini Karena disebut namanya Karena Indonesia ini Tradisional market Pak Ada namanya Kekeluargaan Ada namanya rasa Kalau Bapak Didik di kasirnya itu bisa Terima kasih Bapak Budi Saya tuh seneng banget Pak Disebutin nama saya Saya pasti belanja disitu lagi Itu penting banget Pak Jadi banyak sebenarnya Yang harus dibahas Kalau itu Nggak cukup waktu Kalau yang untuk mematahkan Bulan-bulan tertentu Yang untuk membuat Opsetnya turun Padahal saya Itu Yakin opsetnya naik terus Tapi kenyataannya Ada bulan-bulan tertentu Kalau itu saya memang Ngomongnya agak Suro itu Bulan keramat Kalau disini Orang-orang bilang Bulan arwah Dan lain-lain Memang Kalau bulan suro Nggak mungkin dia beli Baju terang Jadi memang Kenan-kenan gitu Bapak Kalau mau main kayak gitu Bapak harus berpikir Seperti adanya Istilahnya Kayak Lebaran Pembaru Bapak mulai Tambah barang yang berbeda Kalau bulan suro Mereka pasti cari yang gelebar Jadi Kayak lebaran lah kita Pak Kalau mau lebaran Pasti kita banyakin yang Stop ini Tapi kalau masuk Sincian Kita banyakin baju warna Merah Jadi Bapak Sebagai pengusaha Harus terlihat keadaan itu Pak Bapak harus bisa baca pasar Di saat itu Bapak harus masukin Barang itu mix Inget Pak ya Kalau mau jadi pedagang hebat Tidak boleh punya prinsip Yang itu Tidak berani Nerima Yang perkembangan lain Maksudnya Ada orang kan Sakok bener tuh Ah dagangnya ini aja Baju ini Baju ini Begitu datang lebaran Kan udah dipakai Baju ini Pak Dia gak mau berubah Itu aja Terus dia ngeluh ke saya Sepi Ya wajar Pak Jadi Dia harus ngikuti perkembangan Indonesia ini High season nya banyak Pak Itu untungnya Ada lebaran Ada sincia Ada natalan Itu Panen Pak Seperti itu Jadi Bapak harus Mulai berpikir Nanti tahun depan tuh Apa yang rame di Tahun baru Sampai Sampai